Sosok M. Tahir pemain sepak bola senior asal Papua menjadi perbincangan hangat di media sosial. Komentarnya mengenai perbandingan kualitas antara pemain lokal dengan naturalisasi di Timnas Indonesia mengundang prokontra di kalangan penggemar sepak bola tanah air. M. Tahir menjadi sorotan ketika penggawa PSBS pihak ini memberikan komentar dalam kanal Youtube Akmal Marhali terkait perbandingan kualitas pemain lokal dan naturalisasi di kubu Timnas Indonesia. M. Tahir menganggap kualitas dari pemain lokal dan naturalisasi Timnas Indonesia hampir seimbang atau 11-12. Pemain berusia 30 tahun itu menyebut seakan hanya nasib pemain naturalisasi lebih beruntung karena bermain di luar negeri. Bahkan pemain gelandang pertahanan itu yakin pemain lokal bakal memenangkan pertandingan jika diadu dengan pemain naturalisasi. Komentar Tahir tersebut lantas menuai prokontra dari pecinta sepak bola tanah air hingga bikin viral. M. Tahir diketahui merupakan pemain senior khususnya bagi tanah Papua. Mayoritas karirnya dihabiskan pemain kelahiran 4 Januari 1994 tersebut bersama Persipura Jayapura. Meskipun memiliki penampilan yang kontras, namun pemain satu ini merupakan produk asli tanah Jayapura. Ya, mulanya M. Tahir berjuang dari level Akademi U21 hingga akhirnya promosi ke tim senior pada tahun 2015. Kena di demikian saat M. Tahir masuk Persipura tak dalam kondisi emasnya. Walhasil M. Tahir pun tidak mencicipi gelar trofi bersama Persipura. Berbeda waktu sebelum M. Tahir masuk di mana Persipura Jayapura berhasil mengangkat trofi Liga 1. Saat itu ISL selama 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Tepatnya pada musim 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2013. Namun akhirnya penantian gelar daripada M. Tahir pun pecah ketika membela klub asal Papua lainnya, yakni PSBS Biak. Bersama PSBS Biak, penampilan rutin M. Tahir membuka trofi juara Liga 2 pada musim 2023-2024. Dan mengantarkan badai pasifik promosi kekasta utama musim depan. Ini bisa menjadi karik emas bagi M. Tahir setelah terombang ambil pasca Persipura degradasi pada musim 2021-2022 lalu.